Dia sudah tidak fokus dengan ujianya sekolahnya, kemudian tidak menghiraukan perkataan orang tua dan garing-garingan Kemudian mengalami kesulitan berhubungan, jadi dia tidak bisa bergulung dengan teman seperti dengan anak-anak lain Kemudian berpikirnya tidak semakin tidak realistis mengalami, terus muda tersinggi dan mulai melakukan perguruan Kepertanyaan saya yang pertama, jari kiri-kiri perilaku yang sudah disebutkan di atas, apakah ada semungkinan anak tersebut bisa melakukan pemilih? Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan itu tersebut agar bisa membahas kemarinan? Kemudian berkontasi, bersama-sama, berkontasi Terima kasih Dia bisa, dia lagi mencari jantih diri Kalau tidak realis itu di tempat kita sampai Mohon maaf mungkin ada waham atau alusinasi Itu yang harus ditanyakan itu kalau mengerak kegaguan-kegaguan Tapi misalnya tidak ada, terus mengerak ke pergaulan Bebas dan lain-lain Bisa mencarian, tapi bisa juga mohon maaf Jangan-jangan ada keseluruhan gangguan ketiga dia Jadi ini, kalau kita kan sekarang sulit membedakan ASOS sama anti-sos Kalau anti-social itu yang kita bilang orang-orang yang jantung Pelenggaran kurang, keliminan Sedangkan yang ASOS biasanya tidak suka bersosialisasi Jadi beda Mohon maaf, anti-sosial itu sebelumnya ada Di setiap individu dulu Pertanyaannya Kok bisa, bukanlah Sekarang saya mau nanya Kalau Di setiap individu Kunde Bebas membuat apa penting? Penting Ya, bu Ya kan? Nah, itu ciri-ciri Salah satu Nah, satu bukan Terus saya tidak akan meriakasinya sebagai Tapi salah satu Adalah Kearah sana Nah, meskipun itu cuma Salah satu contoh saja Nah, ini juga Kalau memang ada Kebingungan Kenapa, apa-apa di Praja Terliga Konsumrasikan dulu Mungkin anaknya akan menolak Bisa ditanya ke teman-temannya Apa saja yang sudah dilakukan Apa-apa Memang ada Apa Saya jadi ingat Keinginan dulu nih Pada setiap remaja Ibu Dari penelitian Wajib ditanyakan Adalah tidak keinginan mahir ibu Remaja itu Berapa keinginan? Sepuluh sampai 21 tahun Sepuluh itu Dari remaja loh Karena pahamensuasi itu Sekarang terang-terangnya Sembilan tahun Jadi pubertas itu Dimulai sembilan Sehingga BHO Memanjukan dari umur remaja Sepuluh sampai Sekarang dua empat kan? Ya, berarti sampai dua empat Sampai dua empat Sampai dua empat Sampai 19 tahun Itu wajib bukunya Tidak ada penelitian yang mengatakan Bertanya tentang guru diri Akan terdorong dia Sebelum-belum Tidak Jadi Wajib ditanyakan Bisa Karena apa? Ada masalah tidak? Tadi seperti disampaikan Biasanya kalau remaja Masalahnya apa sih? Macar Macar Remaja biasanya terumur Menurut sama orang tua Pas sama peer group-nya Peer group Di dengar dulu masih ingat Di remaja-remaja semua kayaknya ya Jadi sekarang ya Kalau cerita tentang Pergaulan Seksual dan lain-lain Tanyanya sama siapa? Kalau berkanya sama topunya Tanya sama Mbak Google Biasanya bikin jarak yang ditanya sama orang tuanya Karena Malu Yang kedua orang tuanya juga tidak bersama-sama Saya tuh suka dianggap kepo sama anak Saya laki-laki Mas Pernah mas kebasi dulu? Makain apa sih? Anaknya Enggak mau jawab Enggak mau Tapi Tapi Anak-anaknya begitu Untuk mengetahui lebih sukses Ada enggak kemungkinan Memulai Haruskan Tadi Kalau memungkinkan Bawa dulu ke konsolor Konsolor itu berarti apa? Bisa burunya di sekolah Yang buruk di penyakit lain-lain Dibawa ke sana Nanti kalau tidak terlalu lagi Kasih kondol Tidak terlalu lagi Kasih nyata Gitu ya Mbak Inga Jadi Mantul sama ibu bapaknya Jangan-jangan sudah perlu dikonsultasikan Jadi Mbak Agung apa Pak? Maaf Maaf Pak Babies Baik Ya saya setuju dengan dokter Karena ya Jadi Apa yang disampaikan tadi itu Sifatnya masih baru Simptom-simptom Yang kita belum bisa mengikulkan Kalau Belum Memulai investigasi Atau Men-diagnosis Lebih dalam Agapun secara umum Memang kalau Remaja Paswa SMA itu Lagi Mengalami krisis identitas Ya Artinya Dia masih bingung dengan Dengan dirinya sendiri Dan Ketinggungan itu Bisa Nampak Seperti Pembacangan Berilaku yang aneh Dan sebagainya Tapi bisa juga terpendam Jadi Kalau dari sisi ini Saya Ketika itu Nampak seperti itu Malah Bagus Sebagai Indikasi Oh ini Berarti Dia akan sedang bingung Dengan dirinya Jadi Kalau orang tuanya Itu Bisa Di Atau Dia itu Cukup Dijak Mungkin Bisa Diminta Untuk Lebih banyak Ngobrol Kesananya Diajak Main Diajak Makan Bersama Terus Supaya Lebih banyak Mendengar Jangan lebih banyak Menasihati Itu Nanti akan Terungkap Apa sebetulnya Yang Dilihat Bersama Tapi Yang Jelas Kalau Memang Orang tuanya Sebenarnya Tidak Bisa Memahami Ya Harus Dibawa Ke Ahlinya Atau juga Kalau Misalnya Orang tua Misalnya Anggota Komite sekolah Bisa Bisa Bukan Anaknya Jadi Semacam Workshops Tentang Perkembangan Itu Supaya Mereka Bisa Belajar Bersama Jadi Tidak Terancam Untuk Memahami Apa yang terjadi pada dirinya Itu juga bisa Jadi Memang Usia Seperti itu Apalagi Jaman Sekarang Lalu Mungkin Lingkungan Bergawarannya Susah Untuk Banyak Itu Orang tua Peranya Sangat Pusar Untuk Bisa Mendekati Anak Itu Mengalah Dalam arti Mengalah Untuk Mendengarkan Anak Remaja Itu Butuh Didengarkan Yang Ya Kalau Dinasehati Terus Dia itu Tambah PT Merasa Sudah Tahu Merasa Pengen Ngomong Pengen Protes Tapi Melah Dinasehati Malah Dimarain Malah Akhirnya Jebat Jadi Ini Mungkin Kerelaan Orang Tua Atau Mungkin Ayahnya Juga Ibu Kadang-kadang Tergantung Ayahnya Adalah 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 Jadi Ayah dan Ibu Ini Sangat penting Kalau Itu Ayah Ibunya sendiri Bisa Memahami Atau Remaja Itu Jauh lebih Baik Daripada Diterapi Itu Nanti Ada Efek Samping Misalnya Dia Ketawa Temennya Jadi Makanya Usaha Pertama Ayah Ibunya Untuk Mendengarkan Coba Memahami Apa yang Terjadi Setelah Itu Guru Sekolahnya Yang Dia Merasa Nyaman Ngomong Itu Bisa Dibigirkan oleh Namanya Saya Kira Gitu Tapi Ya Kalau Memang Sudah Agak Misterius Dan Kelihatannya Mulai berbahaya Ya Keterapis Mau Kalau Masalah Bunuh diri Ya Belum Lalu Juga Masih Pemberontakan Nanti Kalau Dia Frustrasi Bisa Terus Tapi Kalau Pemberontakan Masih Energinya Masih Lebih Anarkis Bukan Untuk Melukai Diri Tapi Mungkin Melukai Orang Jadi Gitu Ya Kalau Menyarankan Para Orang Itu Akan Merasa Lebih Nyaman Kalau Orang Tempat Curhat Itu Saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Bapak Ibu Tanya Perkenalkan Nama Saya Gio Pani Saya Ingin Mencoba Pertanyaan Pertama Mengapa Sisi Guru Karena Judulnya Adalah Kalangan Akademisi Namun Yang saya Masih Mungkin Terjadi Halapan Juga Dari saya Mungkin Bapak Ibu Panitia Bisa Mengundang Sekolah Kota Kejadian Terima Kasus Bunuh 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 Ketika Bapak Berapa Bapak Bapak Ada istilah Angkor Angkor Di Bapak Angkor Di saya berbeda istilah Di NNLV, angkor jangkal Tapi kalau di Bapak tadi saya pulang menangkap Yang ingin saya tanya ke begini Pak Bagaimana cara menggapai angkor Untuk mengimbangi Ketakberdayaan manusia Karena ketika seseorang Ingin bunyi diri, maka dia merasa Tak berdaya, itu juga mungkin Ada di perjelasan Disertasi atau tesis Pak Di Bapak ini Di peringuanmu Nah, yang kedua Saya ingin tanya kepada Ibu Yang tadi saya menarik Untuk hasil penelitian Kecil-kecilan itu Saya membayarkan ketika Suatu kampus tidak memiliki Bangunan Dalam utif hanya punya Bangunan gedung, tetapi tidak punya tempat Fasilitas sosial Berarti lebih banyak Stresnya dibandingkan UGM UGMnya sudah stres, apalagi Kampus-kampus yang tidak punya Ruang publik Sosial Apalagi tidak ada tangan-tangan Nah, yang ini saya tanyakan Bagaimana caranya Mungkin ada gak langkah ke depan Menintervensi Pemerintah agar menguatkan Ini loh SOP-nya pembangunan Kampus atau bagaimana ya Mungkin ada Mungkin ada Bensin Ada halaman seperti itu Nah, yang ingin saya tanyakan Yang terakhir adalah Untuk Ibu Kalah Bukan lah Kalau misalkan Seseorang itu Kayak saya contoh Bisa dikatakan Selamat dari Kejadian Buku Diri Bagaimana kita Bisa Mengupgrade Kembali Diri Untuk menjadi Lebih baik Dan membantu Teman-teman Yang terindikasi Buku Diri Itu aja sih Terima kasih Selamat pagi Meski Banyak Menarik Sekali Menarik Sangat Gret Sekali Mengupakan Angker Itu apa Baik Jadi Angker Jadi gini Manusia itu Kan Tidak Tidak Bisa Hidup Segini Dan Tidak Bisa Sepenuhnya Menjelaskan Masalahnya Segini Setiap Manusia Itu Butuh Sesuatu Yang Dia Jadikan Begara Atau Kepercayaan Nah Yang Disekut Angker Ini Adalah Hal-hal Yang Dia Percaya Bisa Membantu Dia Menyelesaikan Masalahnya Nah Kalau Dalam Teori Angker Itu Kategorinya Ada Empat Persatu Ya Karena Yang Satu Ini Adalah Tuhan Tuhan Itu Sangat Abstrak Dia Perlu Di Apa Dipikirkan Atau Dirai Melalui Suatu Proses Pemikiran Jadi Angkernya Ini Pertama Dia Diri Sendiri Dia Mengandalkan Diri Sendiri Dua Mengandalkan Orang Lain Lalu Mengandalkan Materi Tiga-tiganya Ini Bisa Dijadikan Andalan Dan Selalu Dijadikan Andalan Tetapi Tidak Cukup Karena Dia Tidak Selalu Bisa Diandalkan Kadang-kadang Mengecewakan Juga Diri Sini Mengecewakan Orang Mereka Bisa mengecewakan Mereka Bisa mengecewakan Sehingga Yang keempat Adalah Virjus Virjus itu Kearifan Ilmu Kebajikan Values Hal-hal Yang baik Yang membuat Dia jadi Lebih Faham Tentang Hidupan Ini Melalui Kearifan Ini Maka Dia Akan Bisa Connect Tuhan Makanya Kalau Dalam Teori Angker Ini Orang Yang bermasalah Itu Harus Dibantu Kembali Kepada Kearifan Kearifan Ini Membutuhkan Proses Berpikir Yang Dalam Filosofis Atau Mungkin Metavoris Jadi Misalnya Dunia Tidak Sebebar Daun Kelo Itu Mengajaran Bahwa Opus Siriti Masih Ada Tidak Ada Yang Namanya Terbentuk Di Atas Langit Masih Ada Langit Jadi Jangan Pernah Berputus Asa Karena Jangan Lihat Dunia Terlalu Sembit Jangan Jadi Seperti Kata Dalam Kudung Bukalah Awasan Dan Seterusnya Dengan Virjus Itu Diharapkan Akan Muncul Harapan Dan Dia Akan Menyadari Bahwa Apa Masih Ada Harapan Hidup Tidak Sebatas Ini Saya Bukan Orang Yang Paling Menderita Di Dunia Ini Misalnya Coba Lihat Orang Yang Lebih Menderita Daripada Kamu Kamu Akan Bersumpul Percobaan Belum Seberapa Orang Ada Yang Lebih Berat Coba Jadi Jangan Ceng Misalnya Hal Semacam Itu Akan Membuat Seseorang Bisa Menyadari Bahwa This Is Not The End Masih Ada Harapan Masih Bisa Dikusah Dan Seterusnya Jadi Aker Itu Adalah Sebuah Framework Ya Pulang Pikir Cara Berpikir Tentang Apa Si Yang Masih Bisa Dian Dalam Kita Memisahkan Masalah Misalnya Itu Ya Mungkin Ini Juga Kaitannya Dengan Refrain Itu Juga Bisa Dikaitkan Dengan Angker Bagaimana Kita Menggeser Angkernya Itu Jika Dia Memikinkan Sesuatu Sebatas Hanya Bahsanya Dari Apa Yang Dipah Buna Lagi Saya Bisa Apa Lagi Itu Masih Gerti Adalah Ada Kearifan Yang Dijadikan Perlibatan Atau Itu Kemudian Saya Cuma Jawab Jadi Kalau Kita Berbicara Pemerintah Kejahitan Berminan Berminan Sebenarnya Ada Peraturan Kebanyangan Dari Peraturan Pemerintah Itu Masih Bersifat Untuk Memului Kebukusan Tadi Fiscal Comfort Tadi Ada Fiscal Comfort Terus Ada Functional Comfort Terus Fiscal Comfort Gitu Jadi Misalnya Tergantung Sekali Juga Ada Tipologi Pemunan Konsernya Jadi Kalau Misalnya Pemunan Kampus Pemunan 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 Yang Bersih Pemunan Pemunan Tadi Dosen Yang Bekerja Dengan Mahasiswa D觉u Inovasi Di Sida Berarti Itu ruang yang sederhana sekalian apa itu bisa punya kreativitas Itu akan berbeda dengan mungkin di dokteran Yang karakternya lebih banyak untuk orang-orang yang lebih fokus Dengan bagaimana hal-hal lainnya itu karakter usernya yang berbeda Aktivitasnya yang berbeda Dan untuk yang tahap sampai situ Pemerintah tidak mengatasi seperti itu Sekarang ini saya sama masyarakat saya yang kebetulan juga Yaitu sedang mereset tentang bukan untuk rumah kata sekolah dan asrama khusus untuk anak yang SLB Itu pemerintah mempunyai standar yang jelas Seperti apa Jadi kita memang disini masih Kalau hanya berharap dari apa yang ada di pemerintah itu Hanyakan dapat ingin disini Nah kalau kita mau lebih concern terhadap pendapatan yang paling optimumnya fitnessnya Kita bekerja dengan lingkungan yang sesuai Ya kita memang harus banyak diskusi Dengan konsumsi Jadi memang tanpa apa fokusnya jelas Dan saya kira desain-desain bangunan yang memang fisik dari pemerintah dan pemerintah itu sangat bersifat Memungkinkan untuk ada pemerintahan-pemerintahan Karena memang menurut kebanyakan Intense partitioning dan segala macamnya itu masih bisa diubah Bahkan sekarang di kampus saya pun lagi ada pemerintahan Tidak mau pemerintahan luar Karena memang kalau misalnya sudah ada pemerintahan di Tuhan di sana Jadi itu masih mengingatkan Saya inginkan Buki Input sekarang banyak sekali terbaikan-terbaikan uang-uang Yang sifatnya mengimprove bekerja ya Walaupun memang menurut Ini bawah dalam gitu ya Karena sebenarnya memang uang di Buki Input ini masih kurang Jadi Buki Input ini memang kurang Jadi memang kita harus mulai memulih pemerintahan Sebenarnya gimana sih kita bekerja Kita harus memulih pemerintahan seperti apa Kita butuh cara pemerintahan seperti apa Sehingga kita bisa memberikan improvement terhadap kondisi Yang sudah kita punya Apa yang bisa diperbaiki Kalau mau pengalur-pengalur Itu kan efoknya bisa lagi Jadi apa yang bisa diperbaiki itu apa yang bisa diperbaiki Oke Semoga sembarangan Mungkin terserahkan Survivor harus ngapain Yang survivor harus gimana segera Baik Pemilai jawabin tidak Saat itu kenapa? Tidak mau hampur bagi Baik, saat itu saya tel tekan karena ada birokrat yang birokrat akademik yang menggiri opini isu bahwa saya setelah melakukan kejahatan tindak pidana begitu lah terlebih hanya cukup sekali tidak ada suara-suara waktu itu tidak ada di hal yang sama di jam yang sama saya memutuskan jadi kegiatan itu langsung saya main karena saya basicnya perikanan dulu main di pelabuhan sadeng jadi saya main kesana loncat dari bukit tapi enggak taunya ketolongan sangkut jadi motor saya juga saya tinggal handphone saya keambil oleh nenek-nenek bukan nenek ibu-ibu janda lah gitu terus baru ngubungin pihak keluarga-pihak keluarga ngubungin polres semua maka kabupaten itu langsung saya saya selamat ya baik begini bukanlah saya juga menurunkan bahwa ada faktor resiko yang ada karakteristik ada pernyataan saya minta maaf Mas Giovanni merasa punya faktor faktor resiko tidak kalau dari keluarga genetik sepertinya tidak sangat baik Faktor resikonya apa Bapak-Ibu tadi kan dia sudah menjelaskan stresor di tempat kerja ya tetapkan begitu istilahnya orang-orang membimbing opini tadi itu kan sudah stresor tadi Mas Giovanni nanya sama Bukala bisa enggak sih orang langsung itu karakteristik saat itu yang terpikir oleh Mas Giovanni apa impulsifitas kan ada impulsif pokoknya aku mau mati pokoknya aku mati sampai cari nyangkut ngindung dan lain sebagainya pikirannya hanya rigid satu saya mau mati aja kemudian albivalensi saat itu sebetulnya mungkin ada tapi di satu sisi lagi Mas Giovanni bisa enggak membantu pada orang lain saat itu saat itu juga tanda kutip keluarga juga sepakat dengan penggilingan opini itu baik Mas Giovanni terisolasi saat itu tidak ada yang menolong dan lain sebagainya sehingga akhirnya tercetus memberikan tangga selesai atau tidak saya hanya bilang Ma saya ke Gunung Kidul selesai itu training for helpnya Mas Giovanni itu Gunung Kidul kenapa? karena saya mendampingi Gunung Kidul dua tahun sebelumnya terkait pengudiri itulah ya sebenarnya itu signnya itu disitu tapi banyak orang yang enggak bisa belajar tadi Mas Giovanni tanya seluruh bukala bagaimana supaya mencegah miskerjaan seperti itu ada beberapa komunitas dari kita Mas ada yang namanya kelompok penelitian si sopren Indonesia yang terjunca ada yang kedua itu di lain itu juga isinya adalah survivor-survivor dari orang yang pernah melakukan undiru ini salah satu cara terima kasih yang saya minta aplaus untuk Mas Giovanni begitu beraninya beliau datang kesini dengan topik yang sudah sangat dikenal dengan Mas Giovanni membagi pada kita saya survivor itu enggak gampang loh padahal ada pikiran orang-orang bahwa gangguan-gangguan yang terjadi untuk melu diri tadi kan diberikan siswa premium, gangguan-gangguan baru yang dibawanya tadi adalah hal-hal yang stressful ini perlu pemberanian luar biasa sebetulnya Mas Giovanni sudah melakukan sesuatu untuk penjaga apa? berbagi sharing dengan kita dan dengan gagah berani beliau mencerita pada kita dan beliau juga seorang pendamping berani selesakan demisi dan survive sehingga jadi menyambung dari babatmu hope hope itu bisa berarti harapan bisa juga hope dan ternyata situasi kerja seksual yang bukan hanya simbol fisik terus satu psychological tiga yang tadi ya kayak instrumental physical, psychological jadi itu salah satu tidak diterima di tempat kerja mungkin tempatnya enak mungkin alat-alatnya lengkap tapi seikologi klik belianya tersundut dipojokkan sehingga besok Mas Giovanni kembangkan skill sosialisasi gabung sama komunitas yang sama berbagi bahkan mungkin datang atau testimoni saya kan tadi ceritain di gunung hidup dua orang dengan penyebab berbeda mereka bersaksi saya bisa sampai ada yang 15 kali dan saya bilang ya saya masih survive lho dan sekarang saya pakai pertolongan profesional ada yang masih inok organ ada yang tidak jadi bapak ibu tolong seberikan informasi edukasi orang sekitar kita dengarkan mereka nanti semoga kita bisa mencegah banyak calon orang yang kumpul di dunia mungkin semangat semangat iya sebenarnya saya minta maaf karena ketebatan waktu waktunya minta maaf terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih